Kala itu, pasukan militer Belanda di bawah pimpinan Gubernur General Henrik Merkus Baron de Kock yang bersahabat, membiarkan Pangeran Diponegoro dan pengikutnya menjalankan ibadah puasa dengan damai di sekitar Pegunungan Menoreh. Namun hal ini malah membuat Pangeran Diponegoro dan pengikutnya menjadi lengah, hingga akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dengan mudah di saat hari lebaran. Kisah ini berawal saat Pangeran Diponegoro sedang tak ingin menangani persoalan serius dalam menjalani puasanya di bulan Ramadan pada tahun 1830 yang bertepatan dengan 1245 Hijriah. Pada hari pertama puasa, pada tahun 1830 atau 1 Ramadan 1245 Hijriah, yang kala itu jatuh pada tanggal 25 Februari tahun 1830, digunakan oleh Pangeran Diponegoro dan pasukannya untuk beristirahat dan tidak terlibat di dalam suatu pertempuran apapun dengan pasukan Belanda. Di hari puasa pertama pada waktu itu, Pangeran Diponegoro bahkan sempat dirawat oleh dokter di Garnison Militer Belanda yang ada di sekitar Pegunungan Menoreh karena mengalami gejala malaria. Setelah dilakukan perawatan selama beberapa hari, akhirnya Pangeran Diponegoro dinyatakan pulih. Setelah kepulihannya pada tanggal 8 Maret tahun 1830 atau di hari ke-12 bulan Ramadan, Pangeran Diponegoro serta pasukan bertombaknya berangkat menuju kota Magelang. Tujuan dari Pangeran Diponegoro beserta pasukannya menuju kota Magelang adalah untuk sejenak bertemu dengan Gubernur Jenderal de Kock serta pejabat lainnya di kantor Residen Keduh. Pada saat itu, Pangeran Diponegoro ditemani bersama para panglimanya yang masih muda, serta anggota rombongan pasukannya yang jumlahnya sekitar 800 orang. Merespon hal itu, yakni Gubernur Jenderal Henrik Merkus Baron de Kock setuju dan menerima kedatangan Pangeran Diponegoro. Dalam sambutan kedatangan Pangeran Diponegoro, juga dihadiri oleh para perwira dan pejabat tinggi Belanda, kemudian Gubernur Jenderal de Kock menyambut dan menyapa Pangeran Diponegoro, lalu mempersilahkan Pangeran Diponegoro duduk di sebelahnya. Hal ini sebuah perlakuan tak lazim bagi seorang petinggi Belanda terhadap seorang Pangeran. Di dalam pertemuannya dengan Gubernur Jenderal de Kock, Pangeran Diponegoro mengatakan, selama dalam bulan Ramadan yang akan berakhir tanggal 27 Maret tahun 1830, ia beserta pasukannya tidak ingin mengadakan pertempuran atau suatu bentuk politik apapun dengan pihak Belanda. Di balik pertemuannya dengan Pangeran Diponegoro, Gubernur Jenderal de Kock sempat berniat untuk meringkus Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Namun niatnya itu diurungkan dan tidak memungkinkan jika pemimpin Perang Jawa itu ditangkap secara paksa dengan kekuatan militer pada saat itu. Di balik keinginan untuk menangkap Pangeran Diponegoro, ternyata Gubernur Jenderal de Kock sadar akan hal itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan tidak ksatria. Hal ini karena Pangeran Diponegoro telah datang ke Magelang dengan niat baik untuk bersilaturahmi. Setelah pertemuannya dengan Gubernur Jenderal de Kock, kemudian Pangeran Diponegoro dan pengikutnya pergi menuju ke wilayah Matesih. Di sana Pangeran Diponegoro beserta pasukannya berkemah di tepi Kaliprogo. Dalam kepergiannya Pangeran Diponegoro ke wilayah Matesih, membuat Gubernur Jenderal de Kock merasa curiga dengan siasat Pangeran Diponegoro. Lalu Gubernur Jenderal de Kock melalui Residen Frans Gerhardus Falk mengirim seorang mata-mata yakni Tumenggung Mangun Kusumo yang ditempatkan ke rombongan Pangeran Diponegoro. Di dalam memata-matai Pangeran Diponegoro, terdengarlah berita bahwa Pangeran Diponegoro bersikeras agar diakui sebagai sultan di bagian selatan Jawa. Dengan mendengar berita ini akhirnya Tumenggung Mangun Kusumo melaporkan kejadian ini kepada Gubernur Jenderal de Kock dan menganggap bahwa Pangeran Diponegoro adalah bahaya yang sangat besar. Hari demi hari di bulan Ramadan telah dilalui oleh Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya. Pada tanggal 25 Maret tahun 1830 atau hari ke-29 di bulan Ramadan tahun 1830 menjelang Lebaran, Gubernur Jenderal de Kock mengutus Letnan Kolonel Duperon dan Mayor A.V. Michels untuk menambah pasukan dan penjagaan yang ketat di sekitar kantor Residen Keduh. Pasukan yang dipersiapkan mencapai dua kali lipat banyaknya untuk mengamankan penangkapan Pangeran Diponegoro jika datang nanti. Tepat di hari Raya Lebaran, 1 Syawal 1245 atau jatuh pada tanggal 27 Maret tahun 1830. Tanpa sedikitpun rasa curiga di hari kemenangan umat Islam pada waktu itu, Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan dengan pihak Belanda. Ia mendatangi kembali Gubernur Jenderal de Kock. Kedatangannya disambut oleh Residen Falk dan mempertemukannya dengan Gubernur Jenderal de Kock. Pertemuan itu diperkirakan menjadi momentum tawar-menawar soal mengakhiri Perang Jawa dan keinginan adanya Kesultanan di selatan Pulau Jawa. Ketika Pangeran Diponegoro masuk ke dalam tempat perundingan, ia didampingi ketiga putranya, dua punakawan beserta penasihat agama. Sedangkan di pihak Belanda ada perwira menengah Belanda seperti Letnan Kolonel Roes, Mayor de Steur dan Kapten JJ Rupsang Penerjemah juga ada di dalam gedung perundingan. Ada pula pasukan Belanda, Komandan Artileri Letnan Kolonel Art de Kock van Leeuwen dan Komandan Kafeleri Mayor Johan Jacob Perry yang berada di luar untuk mengawasi pengikut pasukan Diponegoro sambil berbaur. Di kala perundingan itu tidak ada rasa curiga dari pihak Pangeran Diponegoro yang terlanjur percaya pada pihak Belanda. Lagipula hari itu masih suasana lebaran yang membuat siapa saja yang merayakan tak terpikir untuk melakukan kekerasan atau peperangan. Namun, Pangeran Diponegoro dan pengikutnya lupa jika Belanda adalah musuh besar mereka. Di dalam perundingan tersebut sepertinya menemui jalan buntu, namun secara tiba-tiba Gubernur Jendral de Kock mengutarakan kepada Pangeran Diponegoro, bahwa Pangeran tak perlu kembali ke Matesih dan tinggal di kresidenan saja. Hal ini yang membuat Pangeran Diponegoro menjadi bingung dengan ucapan Jendral Belanda itu. Dari pembicaraan Gubernur Jendral de Kock inilah yang membuat Pangeran Diponegoro merasa curiga. Lalu Pangeran Diponegoro membalas dengan ucapan, Saya hanya sebentar menemuimu untuk kunjungan Ramah Tamah dan Silaturahmi, sebagaimana adat Jawa di hari lebaran, di mana yang muda pergi mendatangi rumah kerabat atau saudara mereka yang lebih sepuh untuk meminta maaf atas semua kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini engkau Jendral adalah pihak yang lebih tua, ucap Pangeran Diponegoro. Sebagaimana yang telah diniatkan oleh Gubernur Jendral de Kock sebelumnya akan menangkap Pangeran Diponegoro, tentu tak akan mempengaruhi alasan apapun yang telah diutarakan Pangeran Diponegoro saat itu. Gubernur Jendral de Kock berdalih, alasan saya ingin menahanmu karena saya ingin membuat semua persoalan antara kita menjadi jelas hari ini. Pangeran Diponegoro makin heran dengan orang-orang Belanda yang ia datangi untuk lebaran, justru bicara masalah politik yang agak berat, sementara Pangeran Diponegoro belum siap untuk bicara masalah politiknya. Dalam hal ini Pangeran Diponegoro melihat Jendral de Kock begitu ingin menangkapnya, namun Pangeran Diponegoro meyakinkan kembali jika ia tak ingin apapun kecuali jadi kepala agama Islam di Jawa dan gelar Sultan. Apa yang terjadi setelahnya adalah, Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap oleh pasukan Belanda dan dipisahkan dari pengikutnya. Setelah penangkapan pada bulan Mei hingga Juni waktu itu yang menjadi tahun terakhir, Pangeran Diponegoro merayakan hari raya lebaran di Tanah Jawa. Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan ke Sulawesi oleh Belanda. Hingga tahun berikutnya, puasa dan lebaran Pangeran Diponegoro harus dihabiskan di Makassar dan Manado. Pangeran Diponegoro wafat di Makassar pada tanggal 8 Januari tahun 1855 dan semoga sejarah ini dapat bermanfaat. Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro Shoulder Terima kasih.